Setelah korban masuk ke dalam media sosial, korban melihat ada video asusila. Ini badan korban yang berumurasi 1 menit 46 detik, di mana video asusila dan badan itu korban tersebut disebar. Kepolisian Resor Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung kembali melakukan pengembangan terhadap kasus penyebaran konten asusila di media sosial, Medsos. Seorang petani atas nama Ari Muhtadin alias Ompong, 28, warga desa Pancatunggal, kecamatan Pulau Besar turut diamankan polisi. Motifnya pelaku menyebarkan konten asusila lantaran korban enggan diajak berhubungan badan. Ompong diduga terlibat dalam kasus penyebaran konten pornografi terhadap korban inisial DNS gadis usia 22 tahun warga Bangka Selatan. Bahkan pelaku turut diperlihatkan di depan publik saat konferensi pers di Polres Bangka Selatan, Rabu, 13 Desember 2023. Ia bisa hanya bisa tertunduk malu seraya tangannya di Borgol oleh petugas. Waka Polres Bangka Selatan, Kompol Hari Kartono mengatakan, penangkapan Ompong didasarkan kepada laporan polisi nomor LP B-51-12 SPKT Polres Bangka Selatan tanggal 1 Desember 2023. Laporan itu dibuat oleh korban setelah mengetahui pelaku diduga menampilkan foto tanpa busana korban dalam status media sosial Facebook miliknya. Tak ayal, foto tersebut turut dilihat dan dikomentari oleh orang banyak. Hari memaparkan, awal mula perkara itu terjadi pada Jumat 1 Desember kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Korban diberitahu oleh kakak iparnya bahwa ada orang yang membuat status di medsos Facebook dengan akun Aripung menggunakan foto tanpa busana dirinya. Kakak ipar korban tahu kejadian itu setelah diberi kabar oleh temannya di medsos Facebook beberapa jam sebelumnya. Foto tanpa busana korban diketahui didapat setelah pelaku dimasukkan ke dalam grup WhatsApp viral lagi oleh Riko Tampati, 30, alias Kidal Warga Desa Sidoharjo Dusun TSM Blok D, Kecamatan Pulau Besar. Di mana Kidal telah diamankan oleh aparat kepolisian terlebih dahulu pada Kamis 23 November lalu. Mengetahui foto tanpa busananya tersebar kembali korban langsung naik pitam dan langsung membawa anggota keluarganya untuk datang ke rumah Ongpong. Setelah mendapatkan laporan tersebut lanjut dia, anggota unit 2 tipitsus Satreskrim Polres Bangka Selatan yang dipimpin oleh Kanit Pitsus Ibda Naufal Kurnia Rahman menerima laporan polisi terkait foto asusila korban yang dipasang di status Facebook. Tak berselang lama polisi yang mengetahui keberadaan Ongpong langsung melakukan penangkapan di Desa Gadung. Dari hasil interogasi terhadap saksi memang benar bahwa pelaku ada membuat status di media sosial Facebook dengan nama Ari Poleng dengan foto korban tanpa busana. Dari penangkapan itu anggota turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga kuat digunakan untuk menyebarkan konten asusila itu. Yakni berupa satu unit handphone Android merek Samsung Galaxy J4 warna emas serta unit handphone Android merek Oppo A71 warna hitam. Untuk motif pelaku menyebarkan konten tersebut lantaran korban enggan diajak untuk berhubungan layaknya suam istri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!